Di Kecamatan Geneng, Ngawi, Jawa Timur, sejumlah warga nekat pulang dari pengungsian meski listrik di pemukiman mereka masih padam akibat banjir. Sementara itu, tim SAR gabungan mengevakuasi warga di Kecamatan Kewadungan dan Pangkur yang terendam luapan Bengawan, Madiun. Sejumlah warga desa Dembel, Kecamatan Geneng, Kepupaten, Ngawi, Jawa Timur mulai pulang ke rumah setelah dua hari di pengungsian. Mereka menerobos genangan di tengah gelapnya malam karena listrik PLN masih padam. Warga pun langsung membersihkan lumpur di rumah mereka dengan penerangan dan alat seadanya. Aktivitas ini dilakukan warga yang rumahnya relatif jauh dari bibir Bengawan, Madiun sambil berharap air terus suruh. Nanti kalau suruh tinggal di rumah, sambil beres-beres. Sementara itu, ratusan warga dievakuasi aparat gabungan dari lokasi banjir di Kecamatan Kewadungan dan Pangkur, memprioritaskan anak-anak lansia dan warga yang sakit. Anggota armet 12 Kostrat juga mengerakkan truk Unimod yang mampu bermanuver di tengah banjir. Selain untuk mengevakuasi warga, juga mendorong bantuan logistik. Di lokasi ini, luapan Bengawan, Madiun merendam permukiman warga dan ratusan hektare persawahan. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, INews, melaporkan.